Intro Apakah yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka pasangan yang sedang berjumbu? Ataukah justru mereka ini sedang berkelahi? Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang selalu memberikan pengetahuan tentang semut rangerang Intro Jika kita perhatikan, semut rangerang akan saling menyentuh Jika bertemu dengan teman sesama koloninya Ini juga terjadi pada semut spesies yang lain Artinya, ini adalah perilaku umum yang dilakukan oleh berbagai jenis semut Ketika bertemu ini, semut akan saling menyentuhkan bagian antena mereka Untuk berkomunikasi dan bertukar informasi Komunikasi ini berkaitan dengan sumber makanan dan juga informasi yang lain Selain itu, jika kita amati lebih mendalam lagi Ternyata, semut-semut ini tidak hanya melakukan persentuhan antenanya Akan tetapi, ada sebagian dari mereka yang saling bersentuhan mulutnya Selayaknya sedang berciuman Benarkah mereka berciuman? Intro Ternyata, selain bertukar informasi Semut rangerang yang bertemu dengan teman sekoloninya ini Ada sebagian yang memberikan pertanda Bahwa dia lapar atau sedang membutuhkan makanan Jika ada semut rangerang yang memberikan pertanda bahwa dia merasa lapar Maka semut rangerang yang lain yang mempunyai stok makanan cadangan Akan memberikan makanannya kepada semut ini Semut yang memberikan makanan kepada temannya ini Akan memuntahkan stok makanan yang ada di dalam perutnya Dan disuapkan dari mulut ke mulut Proses ini disebut dengan trofalaksis Mungkin ini akan menjadikan anda bertanya-tanya Apakah semut ini nantinya akan berubah menjadi lapar Setelah stok makanannya diberikan kepada semut lain? Dan tentunya hal ini tidak terjadi Karena semut yang lapar tidak hanya meminta makanan kepada satu temannya saja Akan tetapi dari banyak semut Dan yang paling penting Semut yang memberikan makanan kepada semut lain ini Tidak akan menjadikannya kelaparan Karena ia hanyalah memuntahkan stok makanan Yang berada di dalam perut cadangannya Semut rangerang dan juga semut jenis lain Memang memiliki dua perut yang letaknya berdampingan Salah satu keunikan yang ada pada semut ini Sangat menarik untuk kita pelajari lebih mendalam Seekor semut memiliki dua perut Bukan dikarenakan dia rakus atau penimbun makanan Justru dengan dua perut ini Semut bisa berbagi makanan dengan teman sesama koloninya Dua perut yang dimiliki oleh semut ini Mempunyai fungsi yang berbeda Perut semut yang pertama Sama seperti halnya perut pada hewan lain Berfungsi sebagai alat pencernaan Yang digunakan untuk mencerna makanan Dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya Perut yang kedua disebut dengan perut sosial Dalam perut sosial ini tersimpan makanan cadangan Cadangan makanan ini bisa dibagikan kepada semut lain Yang tidak sempat mengambil makanan sendiri secara langsung Semut-semut yang sedang membangun sarang di dalam toples Tidak perlu keluar untuk mencari makan Semut-semut yang tergabung dalam tim pembangunan sarang ini Cukup fokus pada pekerjaan mereka dan tidak perlu memikirkan pekerjaan yang lain Kebutuhan pangan semut-semut ini akan dicukupi oleh semut-semut lain Yaitu semut-semut pemburu atau tim pencari makanan Semut-semut ini akan mengantarkan dan menyuapi semut pekerja yang berada di dalam toples Begitu juga dengan semut-semut yang bertugas merawat telur, larva, pupa, dan semut-semut muda Mereka tidak perlu memikirkan untuk mencari makanan Akan tetapi mereka akan diantarkan makanan oleh semut-semut yang bertugas untuk mencari makan Semut mencari makan akan menyuapi semut perawat Setelah perut utama dan perut sosial yang ada pada semut perawat ini terisi penuh oleh makanan Maka ia bisa memberikan suapan kepada larva dan pupa Serta kepada semut muda yang baru saja menetas Semut-semut yang bertugas untuk mencari makan Akan secara terus-menerus menyuplai makanan ke dalam sarang Demi kelangsungan koloni mereka Kelangsungan hidup telur, larva, pupa, dan juga semut-semut muda ini Memang sangat tergantung pada asupan nutrisi yang diberikan oleh semut-semut dewasa yang merawatnya Semut muda yang baru saja menetas belum bisa melakukan aktivitas selayaknya semut dewasa Mereka masih sangat membutuhkan perawatan dari semut perawat Setelah 24 jam semut-semut muda ini menetas Mereka akan mulai mencoba keluar dari sarang Mereka akan segera bergabung dengan tim semut-semut dewasa Sesuai dengan kasta dan tugas masing-masing Semut-semut muda yang tadinya hanya menunggu asupan nutrisi dari hasil suapan semut dewasa Sekarang berubah menjadi semut pemburu makanan Yang nantinya juga akan diberikan kepada semut lain yang tidak menemukan makanan secara langsung Termasuk semut yang berada di dalam tople sarang Lalu bagaimana yang terjadi pada semut-semut yang mengurusi ratu semut rang-rang Semut-semut ini juga akan mendapatkan nutrisi dari makanan yang disuplai oleh semut pemburu Sebagian makanan yang diterimanya akan digunakan sebagai penunjang untuk kehidupannya sendiri Dan sebagian lagi akan disuapkan kepada ratu Semut rang-rang yang membawa makanan dari luar tidak harus bertemu ratu secara langsung Dengan demikian, pernyataan yang menyatakan bahwa minuman juga makanan semut rang-rang Harus didekatkan pada sarang yang dihuni oleh ratu tidaklah benar adanya Hal ini dikarenakan dalam koloni semut rang-rang Terdapat sistem kerja yang sangat terorganisir dan efisien Semut-semut yang bertugas menyuapi ratu tidak perlu mengambil makanan langsung dari sumbernya Dalam proses trofalaksis atau semut rang-rang menyuapi teman sekoloninya ini Juga terjadi pertukaran air liur antar individu semut rang-rang Hal ini memungkinkan terjadinya pertukaran hormon bahkan bakteri atau virus Jika ada salah satu semut rang-rang yang terinfeksi Jika yang terjadi adalah pertukaran hormon Maka efeknya adalah semut rang-rang akan dengan mudah mengenali teman sekoloninya Ini juga akan mengakibatkan semut rang-rang semakin kompak dalam bekerja dalam satu tim Namun jika air liur dari salah satu semut rang-rang ini mengandung bakteri atau virus Maka seluruh anggota koloninya akan ikut terinfeksi Begitu juga jika ada di antara anggota koloni semut rang-rang ini Terkena racun yang tercampur dalam makanan ataupun minumannya Maka akan sangat mungkin seluruh anggota koloninya juga ikut terkena racun Jika efek racun ini cukup kuat dan mematikan Bisa mengakibatkan kematian semut secara massal dan berujung pada kepunahan koloni Dengan demikian sistem dalam koloni semut rang-rang ini Mirip dengan sistem pencernaan dalam tubuh manusia Jika lambung manusia mencerna makanan yang baik Maka aliran darah akan mendistribusikan nutrisi-nutrisi yang baik Untuk anggota tubuh yang akan berakibat baik juga Sebaliknya, jika lambung mencerna makanan yang tidak baik Maka akan berakibat buruk juga pada anggota tubuh yang lain Bahkan bisa merusaknya Seperti itulah sistem koloni semut rang-rang Selayaknya satu kesatuan dalam tubuh makhluk hidup Oke teman-teman Dari urean ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Semut memiliki dua perut dengan fungsi masing-masing Perut yang pertama berfungsi sebagai pencerna dan penyerap makanan Untuk mereka konsumsi sendiri sebagai penopang kehidupan mereka Fungsi perut yang kedua adalah sebagai tempat penyimpan makanan Yang bisa mereka konsumsi sendiri ketika mereka merasa lapar Dan belum menemukan makanan Selain itu, perut ini juga berfungsi sebagai perut sosial Artinya, setiap semut yang memiliki cadangan makanan dalam perut ini Bisa membagikannya kepada semut lain anggota koloninya Dan tidak semua semut harus mengambil makanan atau minuman langsung dari sumbernya Kelangsungan koloni semut rang-rang juga tergantung pada kualitas makanan yang disuplai oleh semut pencari makanan Jika nutrisi yang terkandung dalam makanan ini baik, maka akan berakibat baik pula untuk koloninya Namun sebaliknya, jika makanan yang disuplai ini tidak baik, maka akan berakibat buruk juga pada koloninya Bahkan bisa mengakibatkan kepunahan seluruh anggota koloni semut rang-rang Karena kolonis semut rang-rang adalah satu kesatuan dari individu anggotanya yang saling ketergantungan satu sama lain Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan atau request tentang tema yang harus kami ulas, silakan tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe serta menekan tombol like jika Anda menyukai video ini Tetap semangat, pantang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!